Intro Oke, lantas kalau faktor usia begitu pemirsa Sudah ada tandanya bahwa Anda harus memperhatikan pola hidup Anda Agar tidak terjadi atau tidak parada kondisi aneurisma yang ada Lantas kalau dari sisi gender, lebih banyak menyerang kepria atau wanita? Lebih rentan ya, memang apa namanya? Kalau di luar negeri itu memang dikatakan itu sebenarnya wanita ya Mungkin karena pengaruh hormonal dan lainnya Tapi pada kenyataannya kalau di negara kita mungkin sebagian besar itu laki-laki Bisa karena faktor pekerjaan dan faktor lain-lainnya Tapi secara umum sih sebenarnya hampir sama ya Cuma pada pria mungkin lebih rentan karena Satu ya tadi tuh biasanya kan kepala keluarga Kemudian juga sehari-hari pekerjaan Tanggung jawabnya lebih banyak ya Betul, 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 betul ya Kalau seperti ini artinya memang Perhatian kepada diri sendiri memang harus ditingkatkan Ya, itu yang paling pertama Berikutnya adalah melihat bagaimana mereka yang berusaha untuk sembuh pasca operasi, pasca penanganan Tadi Pak Doktor mengatakan bahwa setiap satu tahun sekalilah cek Kemudian lihat juga MRI kepalanya Kemungkinan-kemungkinan seperti ini memang wajib dilakukan Atau hanya sebatas, mohon maaf, se-yogyanya sebaiknya dilakukan Kalau sudah pernah kena, memang sebaiknya selalu di cek setahun sekali minimal ya Tapi kalau memang apa namanya Untuk mengetahui apakah ada aneurisma atau tidak Pada seseorang ya, misalnya ya Untuk deteksi dini Misalnya, ah saya tuh kurang kebesar Banyak yang kena stroke ya Saya ingin tahu lah di otak saya ini Mudaranya aman atau enggak Nah, kalau di foto kemudian aman Ada aneurisma Itu biasanya lima tahun sekali itu baru bisa, baru kita cek lagi kira-kira gitu Gejalanya sama tidak sih dok? Gejala Gejala Misalnya gini, gejala mereka yang terkena aneurisma di awal Kemudian gejala dengan mereka yang mungkin kambuh Itu sama tidak sebenarnya? Gini, kalau yang dia di awal atau dini Itu biasanya Kalau dia masih kecil aneurismanya Ya sama seperti orang biasa kita Mungkin cuma pusing-pusing, dikit-dikit Tidak pernah rasa Tapi mungkin harus diwaspadai sama masyarakat Gini, kalau ada suatu nyeri kepala Entah itu pusing-pusing, entah migren Yang berulang Kemudian sering minum obat Tapi kok enggak sembuh-sembuh Nah, itu memang baiknya di Deteksi diri dengan screening MRI Aduh, saya udah mulai deg-degan ini Udah bilang kayak gitu ya Tapi belum tentu ada apa-apanya kan Karena gini, orang nyeri kepala itu kan macam-macam Ada karena faktor cuaca Kalau pada perempuan karena hormonal Atau karena misalnya tekanan pekerjaan Itu memang mencetuskan sakit kepala Tapi kalau lebih baik kita memang Lebih awal, lebih aware Kalau memang enggak ada apa-apa ya syukur Berarti artinya apa? Ya, ada aneurisma Berarti jadi kepala saya pusing itu cuma karena Anu mungkin karena cuaca Karena hormonal Oke, it's no problem Jadi kita bisa lebih tenang untuk Berapa tahun ke depan 5 tahun ke depan Artinya begini Kan ada juga yang sering berulang Katakan migren Kemudian sakit kepala karena Tekanan darah juga Itu kan, mohon maaf dok Rasanya kan enggak jauh beda ya Dengan sakit kepala yang lain Dengan jenis yang lain Bagaimana kita memantau bahwa Oke, ini kalau misalkan Sudah keseringan seperti ini Harus segar MRI kepala nih Itu bagaimana? Apakah ada tanda atau jenis sakit kepala yang berbeda? Memang semua itu mirip-mirip ya Sakitnya juga enggak juga beda Ya, betul Tapi memang Apa namanya Pemeriksaan MRI kepala itu Memang Dilakukan Itu untuk namanya Screening tadi itu Artinya kalau memang Enggak ketemu apa-apa ya sudah Berarti kita lebih tenang Karena apa? Berarti Mungkin migrennya Itu lebih karena faktor Ini faktor hormonal Ketika dia menjelang periodenya Kemudian muncul Atau karena pengaruh faktor tanggal tua Betul Juga bisa Ya gitu Terus dikombinasi dengan Pemeriksaan yang lain Misalnya tensinya Oke baik Oh iya Enggak apa-apa berarti Kira-kira gitu Tapi kalau tensinya tinggi Ada nyeri kepala Ada ini ya Baiknya memang lebih Lebih aware lah Sampai saat ini dok Ada kondisi yang paling fatal Tidak dengan aneurisma Oh iya Dia itu muncul pada Fase yang lebih Anu ya Siviat lebih parah Itu Ada perdarahan otak luas Itu bagaimana? Artinya apa? Pendarahan otak luas itu Artinya aneurismenya itu Ngerebes terus Luar darah terus kan ya Lebar berarti robek Iya betul Seperti itu memang Mau gak mau Terpaksa kita harus Lakukan tindakan yang Lebih agresif ya Jadi harus dioperasi Diambil darahnya Yang itu kemudian Juga aneurismenya kita Treatment kita Apa namanya Kita clip namanya Kita ini Kita operasi Nah itu memang Mau gak mau Butuh waktu untuk recovery Kira-kira gitu Ada aneurisma yang Menyerang mereka Yang sudah menolak Ada kondisi juga Bapak-bapak yang sudah Manulat yang dioperasi Karena susah Suka atau sukar sembuhnya Betul Itu ada Kondisi-kondisi seperti itu Makanya Pengobatannya itu Ada dua macam sebenarnya Ada operasi Atau ada Kateterisasi Kateter yang tadi Iya Masih-masih ada plus minusnya Kalau pada usia tua Misalnya gak mungkin operasi Karena mungkin jatuhnya lemah Atau apa Makanya Kateter jadi pilihan utama Tapi kalau pada usia lebih muda Kita lihat dia masih produktif Maka Operasi mungkin juga Jadi jawabannya Kira-kira gitu Baiklah Lengkap Sudah informasi diberikan Lagi Dr. Nur Untuk malam hari ini Satu pesan untuk pemirsa SBO TV Satu pesan untuk kita Apa dok Terkait dengan stroke Dan juga aneurisma ini Tadi seperti dikatakan di awal Harus selalu happy Oke baiklah No boleh stress Olahraga Jaga makanan Sekali lagi lebih baik Mencegah daripada Mengobati pemirsa Luar biasa Terima kasih banyak Di DSB TV Jumlah lagi di lain kesempatan Dan ini semoga menjadi Perhatian bagi kita Semua pemirsa Bahagia itu Simple sekali Suderhana sekali Cukup bersyukur Atlah apa yang Ternyata dapatkan hingga saat ini Jangan sampai hal semacam itu Menyerang kita Dan semoga kita terhindari Dari kondisi-kondisi semacam itu Saya Amal Basir tutup acara Sesaat lagi akan hadir Agnes Santoso untuk Anda Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih dokter Siap Terima kasih Salam buat Mas Bini